Kalau di Indonesia jadi setan Jadi saya pakai porsetan Jadi gue Dondi setan Tapi sebelum kita mulai nih ya Kita mulai masuk ya Emang kan hangat sekali kita ngeliat Banyak banget yang dipotong Banyak banget Kenapa? Kan saya dah dulu ngomong juga ya Waktu saya ngomong besoknya di grup langsung Kalimat grup grup orang tua Grup keluarga kayak gitu ya Jadi kan pasti gak gampang Pasti gak gampang Kau Dondi dulu waktu pertama kali mualaf Dapet tentangan gak? Alhamdulillah enggak Karena keluarga gue Bukan keluarga yang Oh lu gak boleh pindah agama Alhamdulillah sama sekali gak ada masalah Tetapi gini Saya udah nonton juga Oke Yang namanya respon keluarga Apalagi keluarga besar itu pasti ada Tetapi belum tentu apa yang ditakutin Semuanya terjadi belum tentu Tapi kalaupun terjadi Itu juga bukan harus Keluarga terpisah Jadi artinya gini Saya sudah menangani orang yang masuk Islam Sudah lumayan banyak Dan kami juga Selalu mengajarkan kepada mereka apa Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu Setelah masuk Islam lu harus lebih hormat Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau Melarang dan segala macem Lu boleh jawab Tapi harus dengan cara yang paling lembut Ada satu mualaf saya Ada satu mualaf saya Orang punya hotel Punya rumah sakit Punya perusahaan kontraktor besar Gara-gara dia masuk ke Islam Anak itu dibuang dari keluarga Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara Tetapi pada saat dia tinggal itu Dia bener-bener gak punya apa-apa Kita bantu dia dari 0 Sampai akhirnya Dia bisa menjadi pengacara Bulan ke-6 Yang namanya ibu kan punya Punya kasih sayang dengan anak kan gak bisa hilang Akhirnya dihubungin tuh anaknya Cuma nanya gimana kabar kamu gitu Cuma satu kalimat begitu Saya langsung nyuruh mualaf saya itu Kamu pulang ke Bandung Temuin ibu kamu Cium tangan ibu kamu Kalau perlu cium kaki ibu kamu Alhamdulillah Langsung dijalanin besoknya Sekarang udah alhamdulillah Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi Jadi pelajaran Jangan Tapi gini Yang namanya keputusan itu adalah Hak pribadi daripada Dr. Richard Hidayah bukan dari saya Bukan dari Ustadz Ustadz Siapa-siapa bukan Hidayah amin ya Allah Yang saya pelajari Ini adalah hubungan pribadi saya Privat dengan Tuhan Apa yang saya percaya Dan saya tidak perlu mengumumkan itu Dan saya tidak perlu Bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya Dan saya tidak perlu membukai kemana-mana Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapa pun Gak setuju Tapi saya bertanya dalam diri hati saya Pribadi yang paling dalam Siapa yang saya yakini Dan saya jalankan gitu Menurut saya sampai disana saja Kalau seperti itu boleh kodondi Boleh Boleh Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan kodondi Boleh Kalau boleh saya diundang studio Gantian podcast Siap Siap